Nara Village tahap 2 Pada pertengahan tahun 2020 Nara Village tahap 1 sudah dipasarkan dan sold out Menjawab permintaan dan kebutuhan customer Yang sangat cocok dan menyukai unit-unit yang ada di Nara Village Maka pada bulan Maret atau April 2021 Nara Village tahap 2 itu mulai dipasarkan Untuk tipe unitnya masih sama Yaitu ada 4 tipe unit 7x15, 7x18, 8x15, dan 8x18 Setiap tipe unit yang ada di Nara Village Punya 2 opsi pilihan layout Yaitu standar dengan 3 bedroom Dan tipe layout pengembangan dengan 4 bedroom Di video ini saya akan membahas Tipe 8x15 dan 8x18 nya ya Untuk developer dari Nara Village 1 dan Nara Village 2 itu adalah Salah satu developer ternama yaitu Paramountland Dengan mengusung konsep Japanese Yang bertemakan Bring Nature to Your Home Lokasi Nara Village ini sendiri terbilang sangat super strategis Karena berada di perbatasan antara Gading Serpong dan BSD City Lebih tepatnya lagi Berjajaran persis dengan kluster Greenwich Park BSD City So pasti dapat dipastikan Aksesnya itu dekat kemana-mana ya Nah ini gerbang dari Nara Village Menit ke The Bridge Mall Nah ini adalah lokasi Nara Village tahap 2 Rencananya Nara Village tahap 2 ini Hanya ada 110 unit Yang bisa dikatakan super limited sekali ya Untuk akses itu Itu mengakses ke arah Jalan Boulevard Raya Gading Serpong Dan jika kita ke kiri Itu ke arah Greenwich Park ya Fasilitas kluster Itu ada One Gate System Security 24 jam Clubhouse dan swimming pool Kolam koi, kolam reflection Jogging track dan ada 3 pocket garden Kemudian setiap unit Nara Village ini Sudah dilengkapi dengan special features Yaitu Free Smart Door Lock Free Solar Water Heater Free Smart Air Ventilation Potable Water High Speed Internet Natural Light Dan AC di setiap kamar tidurnya Masuk dari gerbang Nara Village Ini benar-benar kerasa banget Kental banget nuansa Jepangnya Untuk yang ada di depan saya ini Ini adalah lokasi clubhouse Nara Village 1 dan 2 ya Jadi di depan saya tadi Itu ada clubhouse, swimming pool Kolam koi dan kolam reflection Nah ini suasana dari Nara Village 1 Sudah ada di dalam tahap pembangunan Masih di lokasi clubhouse Nara Village 1 dan 2 ya Seperti ini Oh ya untuk ROE jalan depan rumah Atau depan clubhouse ini itu Ada di ROE 9 ya Cukup luas dan cukup besar Karena ini adalah produk baru Maka sifatnya itu inden Inden selama 20 bulan Dari sini kita bisa lihat Progres pembangunan Nara Village itu Nggak kerasa ya Karena customer yang udah beli di tahun lalu Rumahnya udah jadi 2 lantai So pasti nggak lama lagi akan serah terima Sekarang kita langsung ulas Review show unitnya ya Jadi show unitnya itu ada 2 Sisi kanan itu tipe 7 Dan yang ini sisi kiri Ini tipe 8 Tipe 8 ini digunakan untuk show unit Tipe 8 x 15 dan 8 x 18 Buas tanah 120 atau 144 meter persegi Luas bangunan 116 meter persegi Untuk tipe standar 3 bedroom Dan 147 meter persegi Untuk tipe pengembangan 4 bedroom Serta carportnya itu untuk 2 mobil Pada area depan Kita langsung bertemu dengan carport Dan 1 taman cantik Yang ada di sisi depan Bagian pintu masuk Nah di depan saya ini adalah Special featurenya Yaitu smart door lock Masuk dari pintu masuk utama Kita langsung disambut dengan Main area Ini namanya living dan dining area Ukurannya 5 x 4 meter Sisi sebelah kiri pintu masuk Kita bertemu dengan area tamu Atau bisa difungsikan juga Untuk area duduk santai Sambil membaca Dan dilengkapi dengan beberapa storage Untuk penyimpanan mini librarynya Ide menarik ya Sisi depan pintu masuk Kita bertemu dengan living area Yang benar-benar spacious Karena disini tanpa sekat Sofa juga muat sekitar 3 seater Dengan penempatan 2 single puff Seperti ini Lalu kemudian untuk panel TV Dan kredensia TV Juga muat besar banget Kemudian untuk sisi belakang Atau sisi kiri dari pintu masuk ini Kita bertemu dengan dining area Kalau di dining area ini Menggunakan meja bulat Dengan tempat duduk atau kursi Sisi belakang rumah Sebelah Sisi belakang rumah Sebelah Pada kitchen Ada special features Ini namanya Potable water Jadi air minumnya ini Kita bisa minum langsung Tanpa dimasak Tapi yang keran kecil ya Untuk pengaplikasian kitchen set Kita bisa meniru di show unit Bentuknya I Kulkas dan dispenser Sink, kompor, dan cooker hood Bisa mencontoh di show unit ini ya Nah ini sisi dari area kitchen Mengarah ke area living room Benar-benar spacious banget Dan benar-benar rumahnya tuh terang banget Kemudian Untuk area belakang rumah Ini dilengkapi dengan area backyard Atau area garden Kalau di show unit ini tuh kan Tipe standar Dan 8 x 18 Jadi terkesan Benar-benar gede Seperti ini Untuk penempatan pendopo itu Hanya opsional Nanti kita dapatnya Tanah kosong aja ya Karena kan Nara village ini Non furnish Atau tidak termasuk furnishnya Cukup menarik Untuk penempatan pendopo Atau kolam Koi Atau kolam renang Ini benar-benar Masih muat Kita taruh disini Nah satu hal yang perlu saya ingatkan Kalau nanti kita beli tipe 8 Itu penyekat antara rumah Tidak bolong seperti di show unit ini ya Nanti tertutup rapat jarak antara tetangga Sekarang kita masuk lagi ke dalam rumah Membahas tentang konsep natural lights Di setiap ruangan yang ada di nara village ini Menggunakan bukaan jendela yang amat besar Sebagai contoh Bedroom 1 di lantai 1 ini Bukaannya itu tinggi dan maksimal banget Untuk luasannya Ini 3x3 meter Menarik banget Karena menggunakan tone warna muda Sehingga kesannya itu Tidak berat dan tidak sempit Sisi sebelah kanan Bedroom 1 lantai 1 Kita bertemu dengan Bedroom sharing lantai 1 Luasannya di 2x1,5 meter Untuk finishing lantai dinding plafon Ini nanti sesuai show unit ya Cuman nanti kita hanya dapat Saniternya aja Perabotnya itu non-furnis Salah satu yang menarik Dari bedroom sharing Lantai 1 itu apa Jadi aksesnya itu tidak ada Anak tangga Rata aja jadi nyaman Untuk aktivitas orang tua Yang menempati bedroom 1 di lantai 1 Sekarang kita naik ya ke lantai 2 Pada area tangga yang ada di lantai 2 ini Saya bilang benar-benar keren banget Karena pencahayaannya pun Ini sudah didesain dengan baik dan maksimal Sehingga area tangga ini tidak gelap Di lantai 2 kita bertemu dengan 3 ruangan Satu bathroom untuk sharing Satu bedroom 2 di lantai 2 Dan satu lagi master bedroom Menarik Pada area depan tangga Masih terdapat Space atau area kosong Yang cukup luas Nah maksudnya area ini Jadi Intinya itu Menjadikan rumah kita Kesannya tidak sumpah Sekarang kita bahas Dari bathroom sharing Yang ada di lantai 2 Ini punya luasan 1,75 x 1,75 meter Sudah dilengkapi dengan area shower Untuk finishing Lantai dinding plafonnya Sama persis ya Di show unit Nah kemudian ini Bedroom 2 di lantai 2 Bisa difungsikan Untuk kamar anak Punya luasan 3 x 3,25 meter Oh ya untuk Bedroom 1 di lantai 1 Juga bisa difungsikan Untuk kamar tidur anak ya Desain bedroom 1 dan bedroom 2 ini Sangat menarik Kesannya itu Benar-benar Keren dan menarik banget Karena Menggunakan panel Dinding Yang berupa kayu Dengan aksen garis-garis Lalu Untuk Urusan Wardropnya ini Menggunakan Finishing yang transparan Sehingga terkesan Lebih lux Dan Pemilihan warna terang Pada perapot ini Menimbulkan Efek yang tidak sempit Nah ini Master bedroom Tipenya End suite Bedroom Punya luasan 8 x 3,5 meter Menariknya Ini punya panjang Selebar rumah ini Sendiri Pada show unit Area Tidur Dan area kerja Serta Walking closet ini Dipisahkan Dengan Adanya partisi Jadi Ini area tidurnya Pada area Partisi itu Difungsikan Untuk Area Panel TV Yang dimana Sebetulnya Di sisi sebaliknya Itu Kita bisa tempatkan Untuk storage Atau lemari pakaian Juga Tapi Di show unit ini Hanya partisi Satu arah Untuk ukuran bednya Ini bisa muat 2 x 2 meter Atau king size Dimana Sisi kanan dan kirinya Masih muat Ditempatkan Untuk Setable Nah Maksudnya Yang ada di depan saya ini Yang sebelah kanan Saya kaca-kaca Atau cermin ini Ini sebetulnya masih muat Dan memungkinkan Untuk kita Fungsikan Sebagai Lemari pakaian Atau wardrobe Sisi kanan Area pintu masuk Master bedroom ini Difungsikan Untuk area Working area Jadi lebih nyaman ya Kalau kita WFH Di rumah ini Lalu Pada tipe 8 ini Sudah termasuk Balkon Cantik Yang ada Di depan Master bedroomnya Viewnya Mengarah ke area depan Lalu Seperti yang Ada di Konsep Naravillage ini Menggunakan Natural lights Bukaan jendelanya Betul-betul Maksimal Nah Ini Bathroom Di master bedroom Sudah dilengkapi Dengan area shower Untuk Finishing lantai Dinding Plafon Sama Pasis Di show unit Nanti Dapatnya Hanya Saniter Dan Tidak Dapat Kabinet Bawah Masa Hall Karena Konsepnya Non-furnish Pada Depan Bathroom Ini Difungsikan Untuk Area Wardrobe Seperti ini Masih Sama Desainnya Menggunakan Kaca Transparan Jadi Terlihat Lebih Lux Dan Lebih Modern Oh Ya Untuk Special Features Pada Setiap Kamar Tidur Utama Ini Terdapat Smart Air Ventilation Jadi Gimana Ini Mumpung Minggu Pertama Saya Recordnya Ini Tanggal 22 Maret 2021 Ya Jangan Lewatkan Kesempatan Terbatas Ini Karena Dari Tahun Lalu Udah Banyak Sekali Yang Waiting List Narafillage Ini Segera Hubungin Saya Saya Dengan Gaby Marketing Dari Harkot Ceremony 0812 12 12 95 4 95 9 Langsung Tanya Tanya Langsung Ke Show Unit Dan Langsung NUP Segera Ya Karena Ini Limited Banget Jangan Sampai Menyesal Dan Kehabisan See you In Next Video Bye Bye Bye